Sahabatku, aku punya tip supaya udangnya pas kita makan nanti dia agak crunchy gitu ya, agak garing-garing Biasanya kalau kayak gyoza, kayak dumpling-dampling itu udangnya kan garing gitu Ini rahasianya sahabatku Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy Chef yang enggak abal-abal, tapi yang paling kece serbabisa dan terpopuler di sejagat raya Sahabatku, kali ini aku mau bikin dumpling dari Korea Namanya mangdu, bukan mangga dua ya Kalau di Jepang bilangnya gyoza Kalau di Indonesia kira-kira kayak pangsit gitu lah ya Jadi ini bisa jadi side dish, bisa jadi cemilan, bisa buat lauk nasi Biasanya teman-teman dimsum gitu ya Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Bersama chef yang enggak abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya Untuk kulitnya, kita pakai tepung terigu protein sedang 350 gram 200 ml air hangat Setengah sendok teh garam Dan untuk isiannya, disini ada udang 350 gram 150 gram lengkio 100 gram tahu putih 1 butir telur 10 gram jahe 5 siung bawang putih atau sekitar 20 gram 30 gram tepung tapioca 5 gram garam 3 gram MSG atau micin Setengah sendok teh lada bubuk Dan 2 sendok makan minyak wijen Kita juga tambahkan daun silantro Juga daun bawang Untuk cocolannya atau sausnya Disini ada gochujang secukupnya Gochugaru atau bubuk cabai korea 1 sendok makan 2 siung bawang putih 5 gram jahe Jeruk lemon secukupnya Gula pasir secukupnya Dan juga kita tambahkan dengan daun silantro Mari kita mulai membuatnya Dan kita akan memasak Menggunakan food steamer dan air fryer dari Teval Teval adalah merek peralatan memasak Dan dapur nomor 1 di dunia Yang sudah berpengalaman lebih dari 60 tahun Yang terus menerus melakukan inovasi Untuk pengalaman memasak yang lebih baik Sekarang kita mau kupas udangnya dulu Jadi udang ini akan kita buang kepala Dan kulitnya ya Seperti gini sahabatku Jadi ada beberapa cara Untuk sahabatku bisa membersihkan udang Yang pertama kita buang punggung seperti ini Untuk kita buang Intestinnya ya Buang bagian dalamnya seperti ini Nah ini sudah bersih Sudah rapi Sekarang kita mau potong Lengkionya Jadi saya pakai lengkio Sahabatku Sahabatku juga bisa pakai Itu ya Kucai Kalau bahasa kerennya Bilangnya Ntar ada yang komen Bilangnya gini Ih mana ada makanan Korea Pakai lengkio Ini mah Koreanya dari Depok Sahabatku Sekarang kita mau potong daun bawangnya Jahe kita cincang dengan sangat halus Bawang putih kita cincang halus Seperti jahe tadi ya Sekarang kita mau potong udangnya Jadi udangnya ini kita potong kecil-kecil gini Sahabatku Tapi tidak dicincang halus ya Keserimpet ngomongnya sahabatku Sahabatku juga bisa menggunakan daging ayam Atau daging Gitu ya Kalau yang doyan Sahabatku Aku punya tip Supaya udangnya Pas kita makan nanti Dia agak crunchy gitu ya Agak garing-garing Biasanya kalau kayak gyoza Kayak dumpling-dumpling itu Udangnya kan garing gitu Ini rahasianya sahabatku Jadi rahasianya Kita beri garam Baking powder Jadi rahasianya itu ada di garam Baking powder Micin Minyak wijen Lalu kita Aduk-aduk Ini aduknya rada lama ya Sahabatku Sekitar 7 menitan Ini langsung baunya itu udah enak Harumnya Segini aja Ini akan kita simpan di dalam chiller Kurang lebih 15 menit Sekarang kita mau bikin kulitnya Kita campurkan tepung terigu dan garam Lalu diaduk-aduk lewata Kemudian kita tuangkan air Lalu diaduk-aduk Dia bakal jadi seperti ini Sahabatku Ini jangan khawatir Ini akan kita ulen pakai tangan Kita ulen pakai tangan ya Dan tangan saya ini sudah dicuci Dan tangan saya ini sudah dicuci sahabatku Jangan air terlalu panas ya Jangan air terlalu panas ya Nanti matang tepungnya Nah ini udah jadi kayak gini Ini belum yang licin Kita istirahatkan 10 menit Supaya dia glutennya bekerja dulu Kita akan tutup dengan plastik wrap Ini sudah 10 menit Dan dia sudah lemes kayak gini ya Sahabatku Sudah gak keras kayak tadi Tuh Sudah lentur banget Sekarang mau kita ulen lagi Sampai benar-benar licin Ulen sekitar 10 menit lagi Ini sudah 10 menit Kita ngulennya kayak gini sahabatku Kita istirahatkan lagi 10 menit Kita wrap lagi ya Kita istirahatkan lagi selama 10 menit Sambil menunggu adonannya istirahat Kita mau bikin isiannya Ini adalah udang yang sudah diistirahatkan Kita masukkan lengkio Daun bawang Bawang putih Jadi bawang putihnya rada banyak ya sahabatku Jahe Lada bubuk Ini garam sisa yang tadi saya habiskan ya Kita pecahin telur Kita kasih tepung tapioca Kita mau masukkan tahu Tahunya saya kasih separuh aja sahabatku Dan tahu ini opsional ya Boleh dipakai boleh tidak Untuk isiannya sahabatku bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya Gak ada yang sama cara bikinnya sahabatku Segini aja sahabatku Jadi ini isiannya sudah siap untuk digunakan Ini sudah 10 menit lagi diistirahatkan Kita mau keluarkan dari wadah ini Nah ada caranya sahabatku Katanya kalau kita mau bagi dough ini Bagi tepung ini Caranya gini sahabatku Ditusuk di tengah kayak gini Bukan bikin lubang pusar ya Tapi caranya diginiin sahabatku Ini kata mbah saya sih Begini sahabatku Supaya sama gedenya Tuh Ini bikin doughnut yang paling gede nih Kayak gini nih sahabatku Tuh Setelah itu mau kita potong-potong Potong kecil-kecil gitu ya Ini kebesaran nih Nah Sekarang kita mau bikin kulitnya Sahabatku caranya gampang banget Ini adonan yang sudah kita potong-potong tadi Kita buletin dulu kayak gini Lalu kemudian kita lindas pakai rolling pin Sambil dirasa-rasa gitu sahabatku Aku juga yang gak setiap hari bikin Ya belum tentu hasilnya bagus ya Sahabatku Jadi kalau Bentuknya aneh-aneh gitu Mohon maaf lahir dan batin Ini satu Buah kulitnya ini Sekitar 20 gram Sahabatku Antara 20 gram Sampai 21 gram Nah ini cukup bunder lah ya Nah bentuknya Suka-suka sahabatku Ini kita coba bikin Bentuk yang ala-ala gitu lah ya Kita isi Isiannya Kira-kira satu sendok makan Lalu pinggirannya ini dikasih sedikit air Ini yang pertama Bentuknya tuh gampang Yang simple banget Ini untuk pemula ya Nah ditempelin aja Jadi dua Arah gini Tuh Kayak telur cepok gitu Kemudian dirempel Satu Dua Tiga Empat Lima Bikin lima rempel aja Jadi kayak gini sahabatku Tuh Cantik kan Seperti ini sahabatku Jadi ini kalau mau jadiin kulit pangsit Juga udah cakep banget Kalau sahabatku kurang bisa bikin dia bunder Bisa juga dicetak pakai ring cutter ya Seperti ini caranya sahabatku Ini sudah kita kasih isiannya Jari tunjuknya kita dorong Ini dua jari ini Bagian ngelipat Bagian ngejepit gitu ya Kayak gini Awas Jangan sampai isiannya tumpah Sampai setengah lingkaran Kemudian kita tekuk nih Kita apa Rekatkan gitu Sahabatku tuh Jadi hasilnya sih Nggak yang cakep-cakep amat Tapi ya lumayan lah ya Bisa Bentuk kayak gini juga Seperti ini sahabatku Sekarang kita mau mengukusnya Ini kita kukus Menggunakan food steamer mini compact Dari Tefal Ini keren banget sahabatku Karena bisa diangkat-angkat gitu ya Sekarang kita mau isi air Caranya begini Ini kalau kita mau Mau awal-awal ya Bisa disi kayak gini Kemudian kita taruh Lalu tinggal ditumpuk aja kayak gini Disini ada indikator level airnya Sahabatku Jadi kalau airnya habis nih Di tengah-tengah kita mengukus Nggak usah diangkat kukusannya Tinggal tambah dari sini aja ya Tuh kayak gini Lihat itu level airnya langsung naik ya Gitu sahabatku Tinggal ditutup Sekarang kita mau nyalakan Mau berapa menit kita mengukusnya Disini aku akan kukus sekitar 20 menit Tapi karena tunggu airnya mendidih Kita putar sekitar 30 menit Sambil tunggu airnya mendidih Mau kita susun dulu Ini cepat banget mendidihnya sahabatku Belum sempat saya susun Dia sudah bunyi tuh Jadi kalau kita masak pakai ini ya Hemat banget waktu Hemat listrik Ini saya susun pakai kertas roti Baking paper maksudnya Supaya nanti gampang ngangkatnya gitu ya Tinggal kita angkat aja Lihat sahabatku Cantik ya Sekarang mau kita kukus Ini sudah mendidih Tuh tinggal ditumpuk aja kayak gini sahabatku Kita kukus selama 20 menit Jadi saya senang banget menggunakan food steamer ini Karena gampang banget mengoperasikannya sahabatku Dengan kontainer yang transparan Kita bisa melihat Kukusannya sudah mateng atau belum Dengan gampang Jadi worth it banget untuk memiliki food steamer ini sahabatku Apalagi sekarang sedang ada promo di Shopee Ayo buruan kepoin di Tefal Official Store di Shopee Sudah mateng Wow harum sekali sahabatku Kita mau mengangkatnya Kita mau olesin minyak wijen Supaya lebih mengkilap Dan lebih lembut gitu ya Supaya gak kering gitu sahabatku kulitnya Sudah mateng lagi sahabatku Lihat Ini yang bentuknya yang berbeda ya Sahabatku mandunya sudah mateng semua Tapi saya juga kepengen ada sebagian yang digoreng Kira-kira apa ya rasanya ya Tapi saya tidak menggoreng menggunakan minyak Kita menggoreng menggunakan air fryer dari Tefal Sahabatku lihat Ini kompartmennya gede banget ya Dan ini sudah anti lengket Dan sangat food grade Sehingga sangat aman untuk kesehatan Ini juga gampang banget dibersihkannya Tinggal dicuci aja Sekarang kita mau masukkan dumplingsnya Jadi kompartmennya ini sudah anti lengket Sahabatku Gak perlu diolesin minyak ya Kita mau menggorengnya Ini cara pakainya gampang banget sahabatku Ini adalah tombol suhu Maksimum 200 derajat celcius Jadi aku pakai suhu yang tertinggi Dan ini akan kita panggang sekitar 7 menit saja Air fryer ini serba guna sahabatku Bisa untuk memanggang Menggoreng Memanaskan makanan Dan lain-lain Dan gak perlu menggunakan minyak goreng Sehingga makanannya lebih sehat sahabatku Kita mau periksa sahabatku Ini sudah hampir 7 menit Wow cantik sekali sahabatku Matang lagi Wih sahabatku lihat Cantik sekali Seperti kamu sahabatku Sekarang kita mau bikin sausnya Kita akan parut bawang putih Jadi untuk saus sesuai selera saja sahabatku Sekarang kita mau parut ginger Nah jahenya gak usah banyak-banyak ya Dikit saja Kita masukkan bubuk cabai korea Kita kasih saus gochujang Jadi ini sebetulnya saus gochujang yang sudah dimix Ya gitu Jadi dia sudah Tidak yang terlalu kental gitu sahabatku Nah saya ingin menambahkan jeruk lemon Kita masukkan gula pasir Lalu kita aduk rata Supaya tidak terlalu kental Kita tambahkan sedikit air hangat Jadi ini adalah kreasi sendiri sahabatku Lihat sausnya sahabatku Ini keren banget Sahabatku Dampiling mandunya sudah mateng Lihat ini keren banget Ini aromanya harum banget Macem-macem harum minyak wijen ya Dan ini hasil gorengannya tuh Keren banget ya Saya suka banget dengan warnanya Dan hasilnya tuh bener-bener Crispy dan shiny Kita mau ambil sausnya dulu Lihat sausnya Keren banget sahabatku Ini saus korea asli loh Tuh Kita taruh sini dulu sausnya Kental-kental gimana gitu sahabatku Kita mau mencobanya Lihat sahabatku Ini sausnya warnanya keren banget Makan Belepotan sahabatku Ini enak banget sahabatku Kita mau makan lagi Lihat ini isiannya nih Tuh ya Oh iya saya lupa ngasih tau isiannya ya Lihat sahabatku Tuh Isiannya ya Tuh Keren kan Jadi di dalamnya tuh lembut Di luarnya crispy gitu sahabatku Wih Cantik sekali sahabatku lihat Makan Hmm Hmm Jadi perpaduan saus Dengan dumpling ini cocok banget Ternyata sahabatku Ini Cara aku bikin ya Jadi kalau ada yang beda-beda Gak apa-apa ya sahabatku Namanya juga kreasi makanan Asal kita doyan Asal kita seneng Itulah yang kita maukan Semoga sahabatku suka dengan video ini Kalau suka jangan lupa Kasih like, komen, share Yang baru join Jangan lupa segera subscribe Nyalakan bellnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!